Intro Ya kita belajar ya firman Tuhan hari ini Masih dalam tema I love my church Kita dengar firman untuk kita tujuannya adalah Tentunya mengasihi Tuhan tetapi gak bisa tidak Kalau kita mengasihi Tuhan tentu mengasihi apa yang dia bangun Dia berkata di atas batu karang ini Akanku dirikan jemaatku dan pintu alamau tidak akan menguasainya Tuhan itu mendirikan gereja untuk sebuah maksud Gereja itu idinya Tuhan Jadi kalau kita ada berjemaat bergereja dan ada di GMS Bersyukurlah bersuka citalah Ada rencana Tuhan dalam hidupmu melalui gereja ini Tuhan bahkan berkasih visi loh buat gereja kita Visi yang besar itu juga include di dalam setiap kita Karena kalau kita mengerjakan visi Maka kita akan beroleh provisi daripada Tuhan Karena hanya orang-orang yang mengerjakan visi Mereka yang menerima dan mengalami provisi dari Tuhan Katakan amin Buka ayat firman Tuhan dengan Goda Fit Di Roma pasal 1 ayat yang ke-8 sampai ke-15 Kalau boleh kasih judul hidup yang berarti Itu yang berarti kita digembalakan, kita dimuridkan Itu yang berarti pasti selalu ada Tuhan di dalamnya Karena di luar Tuhan semua akan sia-sia Karena kalau kita di luar rencananya Buat apa kita mengumpulkan sebagaimana Banyak teman-teman belajar, baca buku, nulis buku Bahkan nanti satu hari Buat apa semua itu melelahkan saja Tapi kalau di luar Tuhan Jadi pastikan ada misi, pastikan ada visi, pastikan ada hati Tuhan di dalamnya Sehingga semuanya itu akan penuh makna dan berarti bagi kehidupan Berdampak bagi kehidupan Roma sudah dapat belum? Roma 1 ayat yang ke-8 sampai ke-15 Judulnya Paulus ingin ke Roma Ini bayangkan setiap kita juga pasti ada keinginan Tapi kita belajar loh dari keinginan hamba Tuhan Rasul Yesus Kristus Dia punya keinginan Dan Tuhan memperhatikan setiap keinginan Allah itu personal sekali Oke ayat yang ke-8 berkata Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku Oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia Boleh berhenti di situ dulu Ayat 1 ini indah sekali teman-teman Paulus itu dalam banyak surat tulisan pengembalaan Di dalam setiap kota-kota yang dirintis Gereja-gereja yang dirintis Akhirnya jadi gereja di setiap kota Di mana Paulus pergi ke sana Dia punya misi Jadi teman-teman ini mempersiapkan firman Tuhan Masa depanmu Bahkan sejak masa usia sekolahmu ya SMP, SMA, kuliah Nanti mempersiapkan kerja Menikah satu waktu Mempersiapkan firman Tuhan Ini mempersiapkan masa depanmu Isilah Penuhilah Ya penjana tanah liat kita Hidup kita ini Dengan yang bernilai kekal Yaitu rencana Tuhan dalam hidupan kita Nah Paulus itu pertama-tama Jadi kata-kata pertama-tama Itu menarik Hal yang pertama di hidup kita Apa sih? Apa yang paling penting? Apa yang paling utama? Jadang kalau kita baca akitab kan Kejadian disemui wahyu Nah kitab kejadian itu Dimulai dengan kata yang indah juga Pada mulanya Allah berfirman Nah itu dia Kalau teman-teman baca akitab ya Dimulai dari kejadian Jangan tidak dibaca Perjadian lama Perjadian baru saja Ya boleh dimulai dari perjadian baru Tapi perjadian lama juga Kita perlu baca Supaya kita tahu sejarah Ya sejarah Dari kisah Bagaimana Tuhan membangkitkan Memilih Bagaimana penciptaan semuanya Ada di kejadian loh Dan pada mulanya Allah Sesuatu harus dimulai dengan Allah Inisiatifnya Jika bukan demikian akan sia-sia Bahkan Masmur 127 Diteguhkan Diteguhkan atau ditegaskan Jika bukan Tuhan yang membangun rumah Sia-sia usaha orang membangunnya Jika bukan Tuhan yang mengawal kota Sia-sia loh pengawal berjaga-jaga Sia-sia kita ini bangun pagi-pagi Kita ini sibuk-sibuk Capek-capek Sekolah Buat tugas kerjain semuanya Kalau Tidak dimulai dengan panggilan Tuhan Tidak dimulai dengan rencana Allah Kita tidak mengerti Maka buat apa Sebab banyak yang kita bisa kumpulkan Kita akan tinggalkan Wande satu saat Ya kan Tapi kalau kita bisa mengerti yang satu ini Setiap hari Setiap waktu Akan penuh dengan Makna Penuh dengan Faedah Bagi kehidupan Tentu kita dulu Baru akhirnya yang lain Gitu ya Sampai jauh Pertama-tama Jadi miliki yang pertama ini Prioritas hidup kita Ketahuilah yang terutama Dalam hidup ini Ya libatkan Tuhan Dalam segala sesuatu Kalau kita mau sekolah Contohnya Berdoa Tanya Tuhan Aku mau sekolah Di SMP apa lanjut SMA mana SMA lanjut kuliah Di mana Libatkan Tuhan Kita harus Percaya serahkan Semua itu Kan masa depan kita Ada di tangan Tuhan Alpha Omega kita Dia pegang loh Kalau kita Tidak selaras Tidak sepakat Tidak dengar-dengaran Tidak mau mengerti Wah kita bisa menyimpang Nanti tidak rencana Tuhan Tidak digenapi Rugi sendiri Padahal hidup ini Sementara Fana Cepat berlalu Tadi di badan umum Rafi juga sharing Ya Karena itu Perhatikanlah Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bodoh Tapi seperti orang arif Dan pergunakanlah Waktu yang ada Kan hari-hari ini jahat Nah itu dia Hari-hari ini jahat Sifatnya jahat Kalau kita ini Enggak Enggak Sungguh-sung Menjadi orang yang arif Artinya itu cara hidup kita Harus berbeda Dengan orang yang bebal Yang pokoknya selfish Jadi keinginan Dia sendiri Pokoknya gak mau ngerti Tuhan lah Gak mau ingat Gak mau Mengerti orang tua juga Orang lain Orang yang peduli dengan kita Ya Maka Kan sia-sia Sungguh Tapi kalau kita Mau mengerti Cara hidup kita beda Dan kita mau sejalan Berjalan Sehari demi sehari Bersama dengan Ketaatan kita Maka Kita akan benar-benar Indah Karena Tuhan itu Memegang waktu hidup kita Dia tahu waktu yang indah Pada waktunya Itu dalam setiap orang Termasuk dalam setiap hidupan kita Yang Percaya katakan amin Ya Tuhan itu tahu Indah pada waktunya Dalam setiap hidupmu Dan hidupku Oke Nah pertama-tama Aku mengucap syukur Ini indah sekali Paulus itu mengucap syukur Kepada Tuhannya Mengucap syukur Jadi ada banyak hal Yang bisa kita ucap syukur Teman-teman Mengucap syukur Untuk sekolahmu Pendidikanmu Kita bisa bersekolah Ada banyak anak loh Terlantar Tidak bisa sekolah Kamu bisa mengucap syukur Buat punya teman-teman Yang baik Komunitas ini Di ibadah umum tadi Tapi juga sampaikan Hidup kita harus balance Seimbang Ada satu Dimensi Salah satunya adalah Komunitas Kalau teman-teman punya Komunitas Bersyukurlah Komunitasmu Karena ada banyak orang Juga salah Dalam pergaulan Salah dalam komunitas Maka hidupnya akan Hancur Mengakhiri dengan sia-sia Banyak yang bunuh diri Dan frustasi Stress Depresi Dan mengakhiri hidup Dengan sia-sia Tapi kita punya teman-teman Yang tulus Yang mengasihi Yang mendukung Menerima kita Mendoakan kita Ya Bersyukur Untuk semua Punya Punya family One day Kalian punya pekerjaan juga Entah business owner Entah ikut sebagai karyawan Profesional Bersyukur untuk semua Pekerjaan itu Datangnya dari Tuhan Seperti kalian bisa sekolah itu Juga dari Tuhan Kekuatan dari mana Orang tua itu bisa bekerja Punya sumber daya Untuk menyekolahkan kalian Sekolah yang terbaik Menurut kekuatan mereka Dari Tuhan lah sumbernya Ya apa ya Nafas itu kan Tuhan punya Mereka gak bisa bekerja Gak bisa dapat pendapatan Bagaimana bisa sekolahkan kalian Kita semua Ya kan bersyukur Berarti juga gak lupa Saya ini bisa kuliah juga Karena Kasih karunnya Tuhan Gitu Ada orang-orang yang peduli Orang-orang yang sayang Sama Sehingga Bisa kuliah Begitu ya Beberapa orang support Begitu Sehingga bisa selesai Puji Tuhan Jadi Pengucap syukur pada Tuhan Itu yang pertama Di atas segala sesuatu Oleh Yesus Kristus Atas kamu sekalian Nah oleh Yesus Kristus Itu menjadi Fondasi Ya Dalam kita berdoa Kita juga berdoa Kepada Allah Melalui siapa Melalui Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu menjadi Perantara kita Teman-teman Jadi Pertama-tama Mengucap syukur Dalam doa Dalam segala sesuatu Yang kita lakukan Tuhan jadi perantara Jadi kalau kita mau Punya Keinginan Punya permohonan Punya harapan Punya mimpi Naikkanlah Doamu itu Kepada Tuhan Dengan disertai Ucapan syukur Kata Firman Dan Tuhan itu mendengar Dan doa Yang melalui Perantara Tuhan Yesus Selalu doa itu Pasti sampai ke surga Ketelinga Bapak Dan Tuhan Yesus Menjawab Menjamin Ya kalau itu Di dalam aku Firman ku Di dalam kamu Kamu di dalam aku Mintalah Apa saja Apa saja Bapak ku akan Mengharuniakan Kepadamu Tapi ada syaratnya Jika firmanku Tinggal dalam Kamu Dalam firmanku Mintalah Apa saja Bapak ku akan Mengharuniakan Kepadamu Jadi Tuhan Yesus Menjadi perantara Yang kita punya Tuhan Yesus Bersuka Kita bersyukur Yang bersyukur Katakan amin Ya oke Lanjutkan Atas kamu sekalian Atas kamu sekalian Tuhan itu Tidak Melalui Paulus Sambahnya Rasul Yesus Kristus Tidak pilih-pilih Atas kamu sekalian Kudafet ini Ngomong juga Tidak hanya salah satu Kamona saja Tidak salah satu Kita semua Di sini ruangan ini Yang lain juga Mendengar firman yang sama Tidak beda-bedakan Kita semua di ruangan ini Tuhan sayang Tuhan peduli Tuhan tidak pilih-pilih Dalam hidup ini Tuhan itu mengasih kita Dengan merata Dengan kasih sayang Dia mati buat kita semua Jangan ada bayangan Jangan ada Apa ya Curiga Tuhan itu sempurna Dalam kasihnya God is love Hakikat Allah itu adalah Kasih Tidak ada pribadi yang mengasih kita Seperti Tuhan mengasih kita Setelah itu Izinkan Tuhan bekerja Memenuhimu Sehingga kasihnya itu Mengalir di dalam kita Melalui kita Sehingga Orang di kanan kiri kita pun Akan kepenuhan Sehingga mereka akan melihat Kita itu melihat siapa Melihat Tuhan Yesus Kata-kata kita itu Bukan kata-kata yang Sia-sia Kata-kata Tapi kata-kata yang membangun Yang menginspirasi Yang orang mendengar itu Datangkan pengharapan gitu Dihibur Dengan sikap hati yang demikian Mengucap syukur Kita tahu semua itu Daripada Tuhan Allah mengharunikan segala sesuatu Berasal daripada Dialah segala-galanya yang baik Itu Pemberian itu datang dari Allah Kata firman Aduh banyak sekali dah firman Tuhan Bacalah renungkanlah Maka engkau akan Benar-benar Overwhelm Wah Tuhan Tadi pagi juga sharing Ibadah umum Saya sering menangis Tanpa alasan Kadang terharu Karena Tuhan itu Betapa baiknya Manisnya Dia So sweet gitu Sangat personal Dia itu Itu dia Lanjutkan Atas kamu sekalian Jangan ada seorangku disini Yang merasa Aduh Kok Tuhan beda ya Sama dia Sama aku Kok begini Atau begitu Belum selesai Tuhan bekerja Tuhan itu never Tidak pernah skip proses Ya Tuhan itu proses Setiap kita itu Pada waktunya Dan ujungnya Ada mendatang kebaikan Katakan amin Pasti baik Percayalah Kalau kamu bisa Melihat tangannya Percayalah hatinya Hati Tuhan itu Sayang Kepada kita Ya Apapun kondisi kita Ada bergumul Tentang keluarga Keuangan Sehatan Apapun Tenangan jaga Tisim kontrol Ini ada maksud Besar Paulus ini ingin ke Roma Apa yang keinginanmu Entah pengen kuliah Sekolah Atau pengen Satu waktu Karena kan bawa kalian Jauh melampaui Semuanya itu Akhirnya Petrus Sampai ke Roma loh Dia melalui proses Banyak sekali Kota-kota itu Dan ujungnya adalah Sampai ke ujung bumi Itu adalah Roma Kalau teman-teman pelajari Kisah Mbak Tuhan Rasul Yesus Kristus Yang banyak gereja dirintis Seperti GAPB Perjajian baru itu Tulisan Paulus Lalu Hikmat Roh Kudus Itu dia sebut Ujung bumi Aku itu pengen Ujung bumi Sampai ke Roma Ini Tuhan akan membawa Kalian juga besar Jauh Jika engkau dengar-dengaran Akan suaranya Amen teman-teman Yang telah tersiar Kabar tentang imanmu Di seluruh dunia Nah ini juga menarik Sehingga apa yang kita tabur Tidak pernah kita setuai Bersyukur untuk orang-orang Yang Tuhan tetapkan Yang Tuhan pakai Sehingga kita ini Ada Sebagai mana kita ada Sekarang ini Sehingga kita juga bisa Mengenal Tuhan Yesus Kita bisa merasakan Kasih Bapak Ya Itu bersyukur Pasti ada orang Yang Tuhan pakai Entah orang tuamu Entah saudaramu Entah pemimpinmu CGL-mu Entah Name it Kalian bisa Gurumu Atau siapapun Orang bahkan Gak kenal Kau bisa ngomong sesuatu Dan itu Menyadarkan kita Iya Kita bisa melihat Tuhan Di sana Dalam setiap perkataan Dalam hidup mereka Bayangkan Ya Itu dia Jadi biar Iman kita itu terus Ditegukan Tersiar kabar Tentang iman Kita Kak Mona Atau pemimpin disini Juga Disegarkan Ketika mendengar Ketaatanmu Kepercayaanmu Kamu bertumbuh Imanmu semakin kuat Buahmu lebat Manis Dirasakan Bukan nyandung Bukan pahit Ya Begitu Oke Ayat yang ke sembilan Kita baca lagi Lanjutannya Karena Allah Apa saudara Baca bersama-sama Karena Allah Yang kulayani Dengan segenap hatiku Dalam pemberitaan Injil Anaknya Adalah Saksiku Bahwa dalam Doaku Aku selalu Mengingat kamu Lihat Ini menegukan lagi Apa yang udah disampaikan Tadi di awal Ada orang-orang Yang Tuhan tempatkan Dan sekeliling kita Kanan-kiri kita Mereka yang berjaga-jaga Atas hidupmu Mereka yang mengingatkan Memperingatkan Menegur Gasi masukan Menasehati Bahkan kita gak sadar Kita didoakan Disebut nama kita Dalam doa-doa mereka Orang tua kita Saudara kita Hamba-hamba Tuhan Ya Siapapun Tuhan bisa pakai Dan S9 Menjadi saksiku Itu menarik Itu adalah saksiku Ya Menunjukkan kesungguhan Paulus ini sungguh-sungguh Dalam segala yang dipercayakan Dia punya jawatan Sebagai rasul Untuk diutus Apostel ya Raput diutus Untuk memberitakan kabar baik Untuk Apa Memberitakan Injil gitu Sehingga orang-orang yang Sebelumnya jauh Akhirnya dekat Bahkan bukannya dekat Bahkan mereka disebut Anak-anak Allah Karena mereka Menerima Yesus kebenaran itu Jalan kebenaran hidup itu Teman-teman Tuhan punya rencana Dalam hidupmu Ya kalau Paulus ingin ke Roma Kamu ingin kemana Ya Itu akan disertai Tuhan yang sudah janji Aku akan menyertai Sampai akhir jaman Dan dalam Kalau kita berjalan sehari Dalam ketaatan Satu pada ketaatan berikutnya Karisikannya Kasatu pada kasih karunan berikutnya Maka lihat Tangan Tuhan ada atas Kepalamu Memberkati Mengurapi Dan apa yang diberkati Diberkati untuk selama-lamanya Dan kau akan menjadi tanda Keajaiban Tanda kemuliaan Tuhan Dan hidupmu Sungguh Orang-orang akan terinspirasi Atas apa yang kau perbuat Atas apa yang kau lakukan Dengan iman kepada Tuhan Tuhan itu saksiku Lihat itu kesungguhan Paulus Dan Tuhan itu meneguhkan Kesungguhan Paulus itu Ya bagaimana Akhirnya Roma itu pun jadi Jemaat yang besar Orang-orang di sana juga Akhirnya Beroleh kasih karunia Daripada Tuhan Melalui ketaatan Paulus Saya percaya Di sekolahmu Kamu sekolah di SMP SMA Atau kampus mana Tuhan punya rencana yang khusus Yang spesifik Yang beda seorang dengan yang lain Panggilan Tidak pernah sama Mirip-mirip Iya Tetapi pasti ada DNA Allah yang khusus Pengorapannya pun khusus Tersedia bagimu Kerjakanlah itu Dengan takut ganteng-gantar Janganlah dengan sekenap hati Ya kalau kau digerakkan Kepada seorang Untuk Bidakan kabar baik Bercerita Bersaksi Come on Taat dan kau akan melihat Ya ketaatan itu Pintu mujizat Kau akan melihat Sungguhan Kuasa Tuhan Tak terbatas Akan dinyatakan Oke Nah ayat yang Kesepuluh Aku berdoa Semoga dengan kehendak Allah Aku akhirnya Beroleh kesempatan Untuk mengunjungi kamu Ya Aku berdoa supaya Dengan kehendak Allah Aku akhirnya Beroleh kesempatan Untuk Mengunjungi kamu Kehendak Allah Ya semua harus dimulai Dengan kehendak Allah Tadi sudah dijelaskan di awal Jangan hanya Hidup Dengan kehendak diri sendiri Karena kalau Ya karena Paulus ini Menjadi teladan buat kita Ya gak kebetulan kita baca Kita Roma ini Tulisan Paulus Paulus itu Prioritas hidupnya adalah Kehendak Allah Bukan Dirinya lebih dulu Bukan Bahkan Hidup Paulus itu Adalah hidup Pengabdian Ya Pengabdian Dia itu mengabdi Dia itu Hamba Tuhan Kita semua apapun Identitas melekat Kalau kita masih sebagai pelajar Jadilah pelajar atau Anak muda Atau kita yang masih Bersekolah begitu Pelajar pemuda Yang adalah Milik Kristus Atau hamba-hamba Tuhan Ya Karena kalau enggak Pilihannya dua Kita ini hamba Tuhan Atau hamba setan Gak bisa setengah-setengah Bukan Ikut dunia Harus dunia Yang menuju kebinasaan Atau ikut Pada rencana Tuhan Yang membawa kepada kemenangan Nah Pilihannya kan begitu Nah Pilihlah dengan benar Jangan yang salah Yang gak baik Pilihlah hidup Ya Yang diberkati Tuhan Untuk datang supaya kita Memiliki hidup Dia datang Supaya memberikan hidup kepada kita Supaya kita memilikinya Bahkan bukan sekedar memiliki Memilikinya dalam segala kelimpahan Kitab Yohanes Bicara begitu Jadi masa depanmu itu Sungguh ada teman-teman Ya Jangan Jangan batasi Tuhan bekerja dalam hidupmu Lewat Fiman Tuhan ini Paulus ini Wah sungguh indah Ganda Allah itu Yang harus kita kerjakan Ya Hidup kita harus menceritakan Siapa pemiliknya Gitu Ya Handphone semua Barang-barang ciptaan itu Ada yang menciptakan Itu Akan menceritakan Siapa yang buat Semuanya Ada Demikian hidup kita Kita ini punya Tuhan Jadi harusnya menceritakan Kemuliaan itu Harusnya kembali kepada Tuhan Bukan kembali kepada kita Jadi kalau ada orang puji-puji Kembalikan glorinya kepada Tuhan Puji Tuhan Tuhan baik Tuhan lah yang memampukan Ya loh Kembali jadilah rendah hati Kalau orang rendah hati Justru akan ditinggikan Tapi kalau orang yang sombong Tinggi hati Tuhan benci Tuhan gak suka Dia akan direndahkan Dan mau ditinggikan Apa mau direndahkan Mau ditinggikan Ya kan Nah kalau tinggikan Ayo Rendah hatilah Akuilah dia Dalam segala lakumu Kata Firman Maka dia akan meluruskan jalanmu Dia akan menata Langkah-langkahmu Dijagainya Setiap langkah-langkahmu Sehingga kamu gak akan Terpelecoh atau jatuh Sampai tergeletak Dia akan menjagai Kemana kau pergi Dalam damai Sejahtera Yang melampaui akal Pikiran kita Ya Itu dia Nah ayat 10 ini Menarik sekali Aku berdoa Semoga dengan Kehendak Allah Aku akhirnya Berdoa kesempatan Untuk Mengunjungi kamu Ya Fokusnya bukan Diri sendiri Hati Paulus Itu hati misi Hati Paulus itu Pada jiwa-jiwa Pengen mengunjungi Seperti yang David tadi Waduh Berapa purnama ya Sudah gak sharing Di AOG Senang banget Senang banget Aku bisa share ini Semua banyak firman Kan keluar tadi Gak ada Tulis disini Gak ada Cek Gak ada Beberapa Saja Sebanyak yang keluar Banyak yang keluar tadi Berapa firman Karena itu yang Tiga andaki Tuhan-Tuhan Mau Menyatakan Kepada Setiap Teman-teman semua You're loved By him Ya Begitu dia Wow Galatia 2 ayat 20 Menegaskan Galatia 2 ayat 20 Ayat 5 Tuhan berkata Namun aku hidup Bukan lagi aku sendiri Yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup Di dalam aku Dan hidupku Yang kuhidupi sekarang Di dalam daging Adalah hidup Oleh iman Dalam anak Allah Yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Teman-teman Paulus lihat ini Satu ayat ini Berbicara kuat Dan dalam Kalau kita mau merenungkannya Namun aku hidup Tapi Bukan lagi aku yang Bukan lagi aku sendiri Yang hidup Lihat Bukan dirinya sendiri Dulu loh Tapi kehendak Allah Bahkan dia keinginan Untuk ke Roma Untuk mengunjungi Jemaat itu Itu bukan keinginan Dirinya Itu kehendak Allah Di dalamnya Melainkan Kristus Yang hidup dalam aku Dan hidupku Yang kehidupi sekarang Dalam daging Kita semua adalah daging kan Tapi jangan mau Dikuasai oleh daging Keinginan daging Selalu membawa Kebinasaan Hiduplah oleh roh Karena kita ini Anak-anak Allah Anak-anak Allah Itu tandanya apa Hidupnya dipimpin Oleh roh Allah Karena kalau hidup kita Dipimpin Oleh daging Jangan ngaku-ngaku Anak Tuhan Buahnya Gimana Ya kan Kalau kita ini Anak Tuhan Hidup kita dipimpin Oleh roh Allah Buahnya Buah kebenaran Sebilan buah roh itu Kasih, sukacita, damai, sejahtera Kebaikan, kemurahan Kelemah, lembutan Kesetiaan Pengabdian diri Penguasaan diri Kelemah, lembutan Ya gitu Sebilan buah roh itu Nyata enggak Dimana Ada enggak semuanya itu Ya Kalau belum Biarkan Tuhan bekerja Sehingga itu matang Dan bisa Akhirnya memuliakan Nama Tuhan Oke lanjut dulu Nanti ada poin-poin Yang David mau share Ada aplikasinya Cuma ini David mau jelaskan Explore Apa namanya Exegesis Kitab ya Ayat per ayat Supaya teman-teman juga bisa belajar Begini caranya Baca firman Renungkan kata-perkata Ada beberapa kata Yang melompat Yang berbicara Lebih kuat Lebih keras Dan itu Ada hikmat Tuhan di dalamnya Oke Ayat 11 Sebab aku ingin melihat kamu Untuk memberikan Karunia rohani Kepadamu Guna menguatkan kamu Masih koma kan Lanjutkan Yaitu Supaya aku ada Di antara kamu Dan turut terhibur Oleh iman kita bersama Baik oleh imanmu Maupun oleh Imanku Kita ini saling membutuhkan Gereja dengan jemaat Kita saling membutuhkan Tadi diumum Diumum Grafit juga sampaikan Jemaat Kita ini saling membutuhkan Ayo Kita ini juga Perlu Ada pengajaran Disampaikan Suara pengembalaan Supaya nanti di rumah Juga Teratur gitu Jadi Anak-anak kita Juga perlu Dididik Diajar Sesuai dengan jalan Tuhan Seperti kita semua Hari ini Siang ini Teman-teman dengan firman Saya yakin Kalau engkau memperhatikan Dan mencatat Atau merespon Dan menulis Dalam perhati Itu firman Menjadi remah Maka Grafit yakin Seperti firman Sudah tertulis Ada tertulis Bahwa anak-anak Yang Mereka diajar Dalam didikan Dalam jalan Tuhan Kelak mereka besar Tidak akan menyimpang Daripada jalan itu Tidak akan menyimpang Grafit ini Bersyukur Ada orang tua Ada teman-teman juga Yang ngajak Ke sekolah minggu Waktu itu masih Sekolah minggu namanya Sekarang kita Eagle Kids Begitu Disamperin saya Saya lagi suka Nonton TV Waktu Jaman Tamiya Suka saya Wah jamnya Pas jam ibadah lagi Saya sudah banyak kali Skip ibadah Tapi ada seorang teman Yang nyamperin Yang Yang apa namanya Ngajak berangkat bareng Gitu loh Jadi Nyamperin Ayo ditungguin Waduh lah ini gimana Ayo Waduh Dan senang sih Beberapa ayat firman Tuhan itu hidup Dan sampai besar Sekarang jadi pendeta Firman itu masih Melekat kuat Tidak menyimpang Daripada jalan itu Hidupku terjaga Ada di dalam Jalan-jalan Tuhan Puji Tuhan itu Tuhan lah Yang Bekerja Senantiasa Ya Oh haleluya Itu Itu menjadi penghiburan Itu menjadi kekuatan Buat kita semua Ya Ketika teman-teman Dengar cerita begini Kan Teman-teman akhirnya terbangun Iya ya Jadi jangan Sendiri-sendiri Kamu Di sekolah Juga Ayo Bangun disana Mesbah doa Ayo bangun cegi disana Ada teman-teman yang mungkin Tuhan pake Kamu loh Setiap kita loh Untuk membawa seorang Demi seorang Seperti Paulus ini Sampai ke Roma Itu juga ada jemaat Dari satu keluarga Demi satu keluarga Akhirnya banyak Jadi gereja Begitu Ya Selalu inginkan Persekutuan Kita ini Tidak ditercerai berai Kita ini Diikat dalam Kasih Yang mempersatukan Kasih Yang mempersekutukan Nah Kalau teman-teman disini Ada yang Tidak bercegih Setelah ini Datangi Step volunteer Atau Asher Atau yang melayani Ayo Join ke cegi Karena kita butuh Komunitas Kita butuh Seorang yang lain Yang Apa yang sehat Yang takut akan Tuhan Karena yang pergolong Merusak Biasanya yang baik Kementerian ngomong begitu Jadi Yang 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 tulus Ya kasihnya Enggak yang memanfaatkan saja Tapi yang tulus Yang menambahkan nilai Yang baik Dalam hidupan kita Sehingga kita akhirnya Mengenal Kristus Atau Tuhan Kita Bahkan Akhirnya Karena kasih karunia Karena respon kita Baik Maka kita Bukan hanya Mengenal Tuhan Dari apa kata mereka Tapi kita akan Mengalami Secara pribadi Amen Amen ya Ayat yang selanjutnya Ayat yang ke 11-12 Bari 13 Saudara-saudara Aku mau Supaya Kamu mengetahui Bahwa aku telah Sering berniat Untuk datang Kepadamu Tetapi Hingga kini Selalu aku terhalang Ya ada Ada halangan Ternyata Ternyata Ada peperangan Rohani Terhalang ini Setan Atau iblis Yang tidak suka Ya kan Neraka itu Ada untuk mereka Untuk malaikat Yang sudah dibuang itu Karena yang memberuntak Tidak takut Akan Tuhan Tidak taat Dan iblis itu Setan itu Si naga Ular tua itu Tidak mau sendiri Dia menghasut Dengan tikudaya Dia menjadi Bapak Segala dusta Dia mengintimidasi Dia mendustai Banyak Anak-anak Tuhan Dia kompromi Dengan dosa Gak papalah Gak papalah Begini Begitu Ada banyak hal Ya dalam hidup ini Orang-orang Bahkan anak Tuhan Kompromi Ya Nah Karena iblis Tidak suka Tidak ada halangan Nah kita harus perangi Dengan doa Dengan datang mendekat Dengan piliki komunitas Yang sehat Yang rohani Itu akan menjaga kita Teman-teman Ya I love my church Cintai gereja ini Karena Tuhan Mencintaimu Sehingga gereja ini Ada Untuk mengajarkan Nilai-nilai Untuk berbicara Dalam hidupmu Kalau engkau gak Ada di gereja ini Siapa yang akan Berbicara dalam hidupmu Ya orang-orang bisa sih Tapi Apakah orang-orang Benar-benar Sungguh-sungguh Dalam Tuhan Dan belum tentu Nah gereja ini Dipakai Tuhan juga Untuk bisa menambahkan lagi Sebuah nilai Dalam hidup kita Ya Itu dia Ada halangan Agar di tengah-tengahmu Aku menemukan buah Seperti juga Di tengah-tengah bangsa Bukan Yahudi yang lain Ya Supaya kamu mengetahui Ayat yang ke 13 ya Supaya kamu mengetahui Sudara-sudara Aku mau Supaya kamu mengetahui Itu adalah hal Yang penting Kata-kata Supaya kamu mengetahui Sebelumnya Tidak tahu Tidak tahu apa-apa Tidak mengerti Apa-apa Tapi Paulus ke Roma Dia mengunjungi mereka Supaya mereka tahu Sebuah kebenaran Mereka tahu Mereka punya pengertian Yang benar Teman-teman Ayo buka hati Selalu Untuk diselidiki Untuk dikoreksi Untuk hati yang terbuka Untuk mudah diajar Ya Begitu Karena Itu baik buat kita Itu penting Karena kalau enggak Buat apa Kita mendengarnya Jadi ketika kita mendengarnya Itu pasti Berarti Itu pasti penting Itu pasti sesuatu Jika demikian Kita penting enggak akan mendengar Apapun Ya tapi kalau kita mendengar Semuanya itu Pasti ada rencana Tuhan Gitu Karena semua ujungnya Ada mendatang kebaikan Ya kan Sekalipun itu teguran keras Dari pemimpin Dari CKL Tapi percayalah Hati mereka itu Tulus Pasti ada kasih Tuhan Akhirnya Menyertai Sebuah saran Nasihat Bahkan teguran Ya Itu dia Karena ini penting Menjaga hidupmu Selalu ada Di hadapan Tuhan Dalam kehendak dia Oke Ayat yang ke 14-15 Terakhir Kita habisi ya 14-15 Berkata demikian Aku berhutang baik Aku berhutang Baik kepada orang Yunani Maupun kepada orang Bukan Yunani Baik kepada orang terpelajar Maupun kepada orang Tidak terpelajar Itulah sebabnya Aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga Yang diam di Roma Nah Ini dia Ini adalah misi Tuhan Melalui Keinginan Paulus Berkunjung ke Roma Ya Miliki Keinginan yang rohani Teman-teman Seperti Paulus Punya keinginan ke Roma Itu rohani Itu kehendak Tuhan Bukan dirinya sendiri Enggak Itu panggilan Itu kehendak Tuhan Di dalamnya Ya Dalam segala sesuatu Dalam segala hal Dalam hidupmu Miliki Sebuah keinginan pun Bahkan kerinduan pun Pastikan ada kehendak Tuhan Di dalamnya Ya Dan Kata-kata yang menarik Aku berhutang Baik kepada orang Yunani Maupun kepada orang Bukan Yunani Nah saya menyadari ini Jadi kan saya sudah sampaikan Teman-teman perhatikan Ya itu Kita semua punya hutang loh Pada seorang demi seorang Mungkin itu Ya Banyak kan diantara kita orang tua Yang membawa kita kepada Tuhan ya Kan tanggung jawab orang tua begitu Membawa anak-anaknya Untuk mengenal Untuk menyembah Allah yang disembahnya Orang tuamu berhasil berarti Tapi gak semua orang tua begitu Takut akan Tuhan Bertanggung jawab Sayang kepada anak-anaknya Maka Tuhan bisa loh Pakai yang lain Burumu Teman-temanmu Pemimpin CGL-mu Atau siapapun Gitu Bisa Tuhan pakai mereka Dan Kau mau sadar Mau jujur Kau mau dengan rendah hati Mengingat jasa mereka Ya loh Kita berhutang pada mereka Lewat kata-kata sederhana Tapi Taukah ada effort Dalam hidupan mereka Saya ingat Waktu masih kuliah Saya itu CGL atau coach ya Waktu itu ya Saya lupa CGL mungkin lah Ada satu member Waktu itu Bukan member Malah masih mati Sampai ada teman lah Orang baru Jiwa baru Datang ditambahkan Lalu saya follow up kan Saya follow up Saya datangin kosnya Saya ajak CG Saya ajak ibadah Gitu kan Tapi orang ini selalu menghindar Wah saya selalu Kalau datang ke kos gitu Ada loh di dalam Kamar Tapi gak mau bukain Karena itu tahu saya Nanti ujungnya pasti akan diajak ke CG Diajak ke ibadah Tapi saya gak menyerah Tahu gak Saya ke kosnya itu jauh Saya harus berjalan Mungkin minimal 15 menit Sampai 20 menit Jalan kaki Karena motor saya dipinjem sama Sering kali Jadi di kos saya itu Unik Di kos kami itu Kayak semua milik bersama Saya punya motor Cuman ada teman-teman yang gak punya motor Sering kali pakai motor saya Saya yang punya malah jarang pakai Saya mau pakai Butuh Eh dipakai Aduh Belum lagi kalau Bensinnya gak diisi Ya itu Tapi kadang mereka Sorry terus diisi Ya itu Endermeso Tapi waktu itu Saya gak ada motor Motor saya dipakai Teman saya Saya harus jalan Padahal 15-20 menit Jalan kaki Tapi gak tahu Kerinduan dari mana itu Besar ya Sudah ditolak Sudah berkali-kali lah Ditinggal tidur lah Dicewekin lah Sama temannya pesen lah Pergi padahal ada Saya tahu Gitu Tapi tahu gak One day Ada momen Ada saatnya Orang itu kena Jamah Tuhan Dan di waktu berikutnya Tahun-tahun mendatang Dia berterima kasih Thank you ya ko Dia panggil saya ko Karena saya lebih tua Thank you ya ko Kok gak 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 Menyerah Aku malu Gitu Aku Kodapi tahu ya Aku menghindar Aku jauh Aku cuekin koko Aku gak bukain pintu Waktu itu Dia Ngomong dengan Begitu Saya sorry Minta maaf Dan dia malu Tapi dia Saat itu Sudah posisinya coach Di pengembalaan Ada ratusan orang Di bawah dia Sungguhan Jadi pemimpin yang besar Saya gak sadar Saya gak Gak Bayangkan Seorang ini Seorang muda ini Akhirnya dia di coach Dan ada ratusan orang Kalau saya menyerah Waktu itu Gimana ya Bisa sih Dibanggitkan siapa Pakai orang lain Tapi Itu momentum Itu Tuhan mau pakai saya Puji Tuhan Ada cerita Yang menarik lagi teman-teman Ini jemaat family Saya disini Di Magelang Sudah Saya itu ngajak Cik Lucy Saya Itu pengen jalan-jalan Kita harus Olahraga sehat Kita harus Mengenapin Tuhan Kita butuh tubuh yang sehat Jadi harus Olahraga juga Saya ajak olahraga Jalan-lari Entah ke Akmil Ke Rindam Atau ke Keilanggeng Atau kemana Tempat-tempat yang Sejuk lah Dia selalu menolak Terus ke satu tempat ini Gak mau Sudah puluhan kali Benar kalau dihitung Kan sudah 3-4 tahun ini Ada di Magelang Puluhan kali Saya yang undang Cik Lucy Ayolah kita jalan Ayolah kita lari Disitu enak loh Banyak pohon Rindang Wah sejuk Saya promosikan Saya udah aduh Cungguan puluhan kali Selalu menolak Gak mau terus Ada woy Ada woy Tapi Ternyata ada satu momen Jemaat family Yang ngajak dia Ayo ci Gitu Jalan ke situ Mau loh ci Lucy Aduh aku ini suaminya Sudah sekian tahun Udah banyak puluhan kali Ngajak gak mau Tetapi sama Baru jemaat disini Baru Diajakin Mau loh Nah berarti kan Ada orang itu Connect gitu loh Ada Gak connect sama saya Pada istri sendiri Tapi gak mau Tapi sama orang lain Langsung mau Nah ada kisah-kisah Kayak gitu teman-teman Jadi poinnya adalah Kepadamu Tuhan itu mau pakai Hidupmu Jadi saksi Tadi loh saksi Sungguh-sungguh ini urgent Important ini Nah keselamatan itu urgent loh Gak ada Tadi di badan umum Kalian ada beberapa Dengar Waduh Itu benar-benar Menyadarkan Membuat kita ini Realize ya Sadar diri Wih Iya ya Waktu ini jalan terus Ya bisa terulang Bahkan ada survei Yang udah David sampaikan Survei yang dilakukan Ditanyakan pada Opa Oma Yang usia 90 tahun Ke atas Kalau andai kata Berandai-andai Kepada Oma Opa Tuhan karuniakan Untuk mengulang nih Waktu hidup Mulai dari awal lagi Apa Yang akan dilakukan Nah jawab mereka itu Luar biasa sih Mereka akan dengan Penuh semangat Mereka akan hidup dalam kasih Gak mau menyimpan Iri dengki benci Kepaitan gak mau Mereka mau hidup dalam kasih Mengasihi Meninggalkan warisan Warisan bukan sekedar Arta benda No Tapi warisan iman Warisan nama baik Lalu Akan membawa serta Dalam hidupnya Di sisa Hidupnya itu Sebuah kenangan yang indah Sebuah kenangan yang manis Yang mulia Itu dia So apa yang gak Orang kenang Atas hidupmu Apa yang Kau lakukan Ya orang muda Menentukan juga loh Ya Di hati Tuhan Apakah ada Banyak orang nanti Seolah-olah Tanda kutip Dibuat seolah-olah Berhutang kepadamu Karena ketaatanmu Karena imanmu Karena doa-doamu Di sekolahmu itu Kamu tinggal berapa tahun Di SMA-mu Di SMP-mu itu Satu tahun jalan Tinggal dua tahun Atau dua tahun jalan Tinggal setahun lagi Bahkan tahun terakhir Besok sudah kuliah Sebagian saya tahu Teman-teman Cepat sekali loh Engkau gak lakukan apa-apa Engkau gak ada legasi Engkau warisan apa-apa Engkau tinggalkan di sekolahmu Padahal Untuk di tempatmu Sekolahmu itu Itulah Ladangmu Itulah tanah perjanjian Yang harus kamu kerjakan Sehingga orang itu melihat Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Melalui Seharusnya ada banyak orang Sekelompok orang bahkan Mereka mengenal Tuhan Lewat hidupmu Mereka diberkati Mereka dihibur Mereka dikuatkan Lewat perkataanmu Lewat sikapmu Mereka melihat Kamu berbeda Harus mereka akan Follow kamu Karena engkau Follow Kristus Seperti Paulus ngomongkan Follow me For I follow Christ Ikutilah ladanku Karena mengikut Kristus Ayatnya sudah habis Satu perikub kita baca Aplikasinya apa Tulis ya Catat Setidaknya dalam hatimu Nuranimu Aplikasi dari semua perenungan Ini ayat per ayat Aplikasinya adalah Miliki hati Bapak Dan sikap anak Miliki hati Bapak Dan sikap anak Ingat loh Tuhan itu kasih amanat agung Dalam setiap kita Amanat agung itu berlaku Dalam semua generasi Karena Tuhan itu Menghendaki buah Dalam hidup kita Berbuah dalam segala musim Musim hidup kita Orang muda juga bisa berbuah Disa dipakai Tuhan Dapat mimpi penglihatan Jadi teruna-teruna Menjadi pelaksana firman yang kuat Dibangkitkan Teruna-teruna itu Sampai orang tua pun Juga masih berbuah lebat Usia tidak membatasi Tuhan bekerja Dan memberkati Kita bisa berbuah Dalam segala musim hidup kita Ingin kan itu Teman-teman Ya miliki hati Bapak Hati Bapak itu sederhana kok Hati penuh belas kasih Engkau melihat teman-temanmu itu Yang sebentar tahun depan Engkau lulus Engkau enggak ketemu lagi Karena enggak tahu kan Belum tentu satu kuliah Atau satu kota lagi Belum tentu Sekolah satu kampus saja Beda Apa jurusan Itu aja juga belum tentu ketemu Belum tentu tinggal dekat juga Satu kos contohnya Atau Ya Belum tentu Kalau sekarang masih ada Temanmu yang benceno Temanmu yang jengkelkan Lalu pakai kamu Jadilah berkat Buat mereka Ya Beritakan kabar baik Peringatkan mereka Tegur mereka dalam kasih Doakan mereka Ada ayat Yang indah sekali Buka bersama-sama Kita baca bersama ya Yesaya 42 ayat 16 Yesaya 42 ayat 16 Udah dapat? Kalau udah dapat kita baca bersama Yesaya 42 Ayat 16 Nih Satu Saya rindu kita semua baca Oke Satu Dua Tiga Aku mau memimpin orang-orang buta Di jalan yang tidak mereka kenal Dan mau membawa mereka berjalan Di jalan-jalan yang tidak mereka kenal Aku mau membuat kegelapan Yang di depan mereka menjadi terang Dan tanah yang berkeluk-keluk Menjadi tanah yang rata Itulah hal-hal yang hendak Kulakukan pada mereka Yang pasti akan Kulaksanakan Teman-teman Aku-aku-aku itu siapa? Itu akunya besar Itu Tuhan Kalau teman-teman baca di ayat berikutnya Itu firman Tuhan Tuhan mau bicara Aku itu mewakili dirinya Tuhan itu mau memimpin orang-orang buta Yang tidak bisa membedakan Tangan kanan dan tangan kiri Jalan mana Kebenaran kehidupan Mana Tuhan mau membawa mereka Yang buta itu Jalan yang tidak mereka kenal Mau membawa mereka jalan Yang tidak mereka kenal Mau membuat kegelapan Depan mereka menjadi terang Tanah yang berkeluk-keluk menjadi rata Itu yang Tuhan mau kelakukan Dan pasti Akan Tuhan laksanakan Tapi masalahnya Tuhan melakukan dengan siapa? Karena Tuhan mau berpartner Dengan manusia Apakah manusia itu dirimu? Atau yang lain? Bagaimana kau meresponi Amalat akun Tuhan? Tuhan itu mauan Dia mau Dia mau itu berapa kata mau Itu ngaja berapa Aku mau Aku mau Mau kulakukan Mau kulaksanakan Tidak kulaksanakan Pasti kulaksanakan Itu semua kemauan Tuhan Tuhan itu mauan Mau memberkati Mau memulihkan Mau mengubahkan Mau apa? Baik sekali Maunya banyak sekali Pasti baik Karena di dalam dia Tidak ada bayangan pertukaran Dia sempurna Dalam kasih Tapi masalahnya Tuhan yang mauan itu Apakah Bersambut Atau bertepuk sebelah tangan Karena kau enggak punya keinginan Paulus ini punya keinginan Judulnya tadi apa? Paulus ingin ke rumah Itu kehendak Tuhan Untuk dia ada di sana Apa kehendak Tuhan Dalam hidupmu? Kalau Tuhan mau Sesuatu Di dalammu Melaluimu Apakah kau juga menginginkannya? Jawablah Dalam hatimu Sebagai anak Di rumahmu Sebagai teman Buat komunitasmu Teman-teman sekolah Atau Sebagai apapun Dalam hidupmu Di berjemaah Di gereja ini Apa yang kau lakukan? Jika kau melihat Ini kurang ini Kurang itu Harusnya Apa yang lubang itu Tutup Lengkapi dengan dirimu Jangan hanya menunjuk Ini Ini Wah Tapi do nothing Buat apa? Ngomongan itu Enggak berguna Tapi baik Kalau kau melihat sesuatu I love my church Kalau cinta Tuhan Kalau cinta gereja ini Tambahkan Lengkapi sesuatu Apa yang bisa Apa yang gereja ini butuh Apa yang bisa aku lakukan? Itu lebih Mulia Itu lebih Berkenan Di hati Tuhan Yang mengerti Katakan amen Amen Ya Oke Yang kedua Miliki kesatuan hati Miliki kesatuan hati Ya peduli dengan sesama Miliki kesatuan hati Peduli dengan sama Paulus ini Pengabdian Dia hamba Allah Dia hamba Bukan hidup bagi diri sendiri Kita juga sama Ya Jika kita mendengar Berita Injil Karena jasa seseorang Ketahuilah Jangan egois Jangan selfish Tuhan mau Itu gak berhenti di kita Tapi banyak orang pun Bisa merasakan Apa yang kau rasakan Tuhan itu baik Yang ketiga Jaga kasih mula-mula kita Ya Jaga kasih mula-mula kita Jadilah garam dan terang Tuhan Supaya terang tadi loh Supaya terang Supaya jalannya tadi yang keluk-keluk jadi rata Supaya kegelapan Enggak menggelapkan lagi Tapi Engkau menjadi terang Menerangi Kegelapan Di sekolahmu Di rumahmu Di lingkunganmu Dimanapun kau Tuhan Ditempatkan Ya Tuhan tempatkan engkau Tuhan tempatkan engkau Tuhan tempatkan engkau Tuhan tempatkan engkau Terima kasih telah menonton